Musik Yang pemirsa kembali lagi bersama saya Umi Rukhaya dalam acara wisata siang. Saya akan menemani liburan akhir pekan Anda dengan jalan-jalan di Museum Dayu. Di belakang kami sudah ada Museum Manusia Purba Klaster Dayu. Museum ini merupakan salah satu bagian dari Museum Sangiran. Museum ini berada di Desa Dayu, Kelurahan Dayu, Kecamatan Gunangrejo, Kabupaten Sukaharjo. Di museum ini, sebelum kita masuk ke dalam museum, di halaman kita akan menemui loket. Di dalam loket ini, setiap pengunjung harus membayar tiket sebesar 5.000 rupiah. Setelah kita mendapatkan tiket, kita berhak untuk masuk ke dalam. Museum Manusia Purba Klaster Dayu ini disahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014, yaitu Profesor Dr. Budiono. Museum ini disahkan di Jakarta, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2014. Itu merupakan simbolis dari pengesahan Profesor Dr. Budiono di Jakarta 19 Oktober 2014. Jadi, Museum Manusia Purba Klaster Dayu ini telah direpihkan pada tanggal 19 Oktober 2014. Setelah pengunjung mendapatkan tiket masuk, kita mendapatkan tiket masuk, kita dapat masuk ke dalam gedung tinggi melalui pikiran nanti. Setelah kita masuk di dalam ruangan ini, kita harus masukkan tiket ini kepada petugas. Dan pengunjung diharuskan mengisi buku kamu. Setelah itu, di ruangan ini juga terdapat hal untuk beristirahat. Yang luas juga sih, jadi kita bisa menikmati kemadangan. Setelah itu, di belakang gedung tinggi terdapat... Dari sini, kita dapat melihat pemandangan sebelum kita masuk ke dalam ruangan panen. Kita bisa lihat di sini, bahwa tampak atas, bagaimana pemandangan di atas mengenai Museum Manusia Purba Klaster Dayu. Setelah kita menyerahkan tiket kepada petugas yang ada di sini, langsung kita menurun di tanggal. Terima kasih. Di dalam museum ini, terdapat empat bangunan. Yang pertama, Ajina Notopuro. Ajina Notopuro ini... Mari kita masuk dulu. Di dalam ajina Notopuro ini, berdiri di atas tanah yang berumur 250 ribu tahun yang lalu. Jadi, ajina Notopuro ini terdapat fragment penang paha gajah purba. Di sini, terdapat batuan yang memiliki ketebalan sekitar 47 meter. Terbentuk dari endapan berbagai material gunung api lalu, mengeras menjadi batuan breksi lahari. Hanya sejumlah kecil fosil vertebrata ditemukan di lapisan terbawah lapisan ini. Jadi, Ajina Notopuro ini berdiri di atas tanah yang berumur 250 ribu tahun yang lalu. Setelah keluar dari Ajina Notopuro, kita turun tanggal lagi. Di sini, kita akan menemui lapisan tanah yang merupakan tanah ini berumur sekitar 350 tahun yang lalu. Jadi, tanah ini mengendap selama 350 tahun yang lalu. Selain tanah yang di atas tadi, di sini juga ada sedimen pasir. Dengan struktur silingsiur, merupakan ciri khas kendapan forman kapu. Struktur ini terbentuk oleh arus air sungai yang lemah dengan arah aliran yang berubah. Lapisan ini terendapkan sekitar 400 ribu tahun yang lalu. Setelah kita dari Anjungan Notopuro, sekarang kita masuk ke Kanjungan Kapu. Di Anjungan Kapu ini berdiri di atas langsung parah yang terbentuk 730 ribu tahun yang lalu. Di sini terdiri di atas langsung parah yang terbentuk 730 ribu tahun yang lalu. Di sini terdiri di atas langsung parah yang lalu. Di sini terdiri di atas langsung parah yang lalu. Mari kita keluar. Anjungan ini merupakan gedung yang kedua. Sekarang kita menuju gedung yang selanjutnya, yaitu di Anjungan Grenzbank. Grenzbank tidak di sebelah sana. Mari ikuti saya. Untuk menuju Anjungan yang selanjutnya, kita perlu menuruni beberapa anak tangga. Ini merupakan gedung yang ketiga, yaitu Anjungan Grenzbank. Yuk kita masuk. Di dalam Anjungan ini, Anjungan ini berdiri pada tahun 930 ribu sampai 730 ribu tahun yang lalu. Jadi Anjungan ini terlepas di bawah wajan kapu. Kampu itu Grenzbank tepannya 60-120 cm. Di dalam Anjungan ini, terdapat fragment gading gajang kubel. Bisa dilihat? Anjungan yang di atas tadi, di sini juga ada fasilitas musola, ada ganderball, juga ada tempat bermain. Yuk ikuti saya. Di sepanjang jalan menuju ruang pamer 1, di sini pengunjung bisa merasakan kenyamanan udara segar dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sepanjang jalan. Ini gazebo. Gazebo ini fasilitas yang bisa digunakan pengunjung. Ketika pengunjung sudah lelah dan bisa beristirahat di gazebo ini. Di sebelah, di belakang gazebo terdapat tempat bermain anak. Jadi, jika mereka ke sini bersama anak-anak mereka, maka anak-anak mereka tidak akan merasa nyaman jika bermain di tempat wisata itu. Setelah ada beberapa gazebo di sini, di sini juga ada fasilitas toilet. Jadi, jika pengunjung merasa ingin pergi ke kamar mandi, tidak kesusahan dan di sini sudah tersedia fasilitas yang bisa digunakan oleh pengunjung. Setelah kita melihat tiga anjungan yang di atas tadi, yaitu anjungan Notapuro, anjungan Kapu, dan anjungan Greenstein. Sekarang kita menuruni tangga, dan di sini kita bisa lihat beberapa fasilitas yang disediakan oleh museum Dayu, yaitu ada musola, ada tujuh gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Dan di situ juga terdapat mainan anak, seperti prosotan, kuda-kudaan, komedi putar, dan lain sebagainya. Jadi, di sini tujuan utama para anak-anak datang ke sini, yaitu untuk bermain di taman bermain. Selain itu, untuk menuju ruang pamer, sepanjang perjalanan kita dapat menyaksikan, kita dapat menikmati segarnya taman yang ada di museum Dayu. Mari. Di sini terdapat tujuh gazebo yang melingkari taman bermain. Jadi, bisa kita lihat, terdapat banyak permainan anak-anak di sana. Banyak gazebo juga ada di seluruh di sana. Setelah kita lihat fasilitas musola, gazebo, taman bermain, di sini juga ada fasilitas toilet untuk para pengunjung yang kiranya tidak susah-susah untuk buang air besar maupun gazebo. Setelah kita melewati jembatan, kita bisa masuk ke jalan ruang pamer. Di dalam ruangan ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan manusia perubahan di zaman dahulu kanan. Dan seperti itulah bagaimana kehidupan manusia purga di zaman dahulu kanan. Di sini kita bisa lihat bahwa pada zaman manusia purga di zaman dahulu, mereka mencari makanan dengan seperti itu. Mereka berguruh, ya seperti itulah. Dan di sana kita bisa lihat bahwa manusia purga di zaman dahulu. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menghidupkan api dengan cara menggunakan batu. Ya demikian tadilah pemaparan dan perjumpaan kita pada sore hari ini sudah berakhir. Dan saya, Umi Ruhayah, mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Dan sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.